Masyarakat di Lampung diminta untuk tetap jaga diri dan kesehatan, serta mematuhi imbawan pemerintah. Sebab pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung kembali bertambah menjadi 2 orang, dari yang sebelumnya 11 orang, kini telah menjadi 13 orang. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, total keseluruhan 13 pasien, 9 dalam perawatan, 2 meninggal dunia, dan 2 dinyatakan sembuh. Sementara untuk pasien dalam pengawasan berjumlah 37 orang, dengan rinciannya 15 dirawat, 4 diisolasi, dan 18 dinyatakan negatif. Sedangkan untuk orang dalam pemantauan, total yang mencapai 1.530 orang, dengan rinciannya, 1.190 orang dalam proses pemantauan, dan 351 selesai dipantau. Juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Provinsi Lampung, Raihana membenarkan penambahan pasien positif COVID-19, 2 orang berasal dari Bandar Lampung. Baiklah, teman media, ini ada pertanyaan, yaitu ada penambahan 2 pasien positif. Apakah pasien tersebut sebelumnya PDP atau pasien baru? Bagaimana riwayat lengkap perjalanan kasus pasien positif ini, termasuk inisial dan kepartian mana, serta bagaimana dengan tracingnya? Memang hari ini, dari kemarin, kita dapat konfirmasi positif 2 orang. Yang pertama adalah seorang wanita, 53 tahun, hasil tracing dari salah satu pasien yang positif. Jadi, pasien kami yang nomor 12 ini, itu seorang wanita dalam keadaan sehat, tapi dia hasil konfirmasi labnya positif. Selanjutnya, pasien yang 13 itu adalah pasien memang sudah PDP dan sudah dirawat di ruang isolasi abung luluk, seorang laki-laki lebih kurang 63 tahun, dan asalnya adalah kedua-duanya dari Bandar Lampung. Teman media bertanya soal tracing. Alhamdulillah, kalau yang dari pasien nomor 12, tidak perlu tracing, karena dia memang kita dapat dari hasil tracing positif dari salah satu pasien kami. Dan, kalau yang nomor 13, insya Allah, besok kami mulai melakukan tracing. Karena pendataannya sudah ada, tinggal kami melakukan pemeriksaan pertama tentu dengan RTT, terus kalau memang ada yang positif, dilanjutkan dengan swab. Itu yang dapat saya jelaskan. Dari Bandar Lampung, Bowo Budi Laksono, Monologis TV. atau pasien baru, bagaimana riwayat lengkap perjalanan kasus pasien positif ini, termasuk inisial, dan keempatan mana, serta bagaimana dengan tracing-nya. Memang hari ini, dari kemarin, kita dapat konfirmasi positif 2 orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.